Bapak Ibu Saudara, di setiap waktu, di setiap kesempatan untuk kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ini adalah sebuah kesempatan atau bagian yang terbaik. Yang boleh kita nikmati, yang boleh kita dapatkan dari kehidupan kita, dari hari-hari kita. Jadi jangan pernah kita lewatkan, jangan pernah kita hindari segala sesuatu yang merupakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang baik yang mungkin ada di sekitar kita, tetapi hal yang terbaik harus kita pilih. Supaya apa? Supaya kehidupan kita pun dibangun. Dan pagi hari ini saya percaya kita akan mendapatkan satu hal yang baru di dalam kehidupan kita dan membangun spirit kerohanian kita untuk kita semakin hidup di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita, bukan cerita, pengalaman. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu, saya sempat ada waktu luang, kemudian saya sempat nonton sebuah film gitu ya. Kemudian di film itu diceritakan tentang sebuah petualangan beberapa orang, disitu ada sekitar lima orang berpetualang. Kapal dan satu orang yang masih single gitu ya. Kemudian mereka berpetualang, di mana salah satu orang di antara mereka itu punya pengalaman, pernah menemukan sebuah gua bawah tanah, dan itu masih belum terjamah oleh siapapun gitu ya. Pada akhirnya mereka berjalan, di satu waktu ketemu, dan mereka mulai untuk eksplorasi gua tersebut. Hingga pada akhirnya satu kejadian, ini hanya sebuah film Bapak Ibu Saudara semuanya, hingga satu kejadian, mereka ada di dalam satu titik, di mana itu menjadi ujung dari gua tersebut. Dan biasa kalau film ada sebuah skenario yang terjadi, pada akhirnya tanpa mereka sadari, ada sebuah kejadian di luar gua tersebut, hujan deras, dan pada akhirnya air itu menggenangi gua tersebut. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa lama-kelamaan, air itu semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin naik. Dalam satu sisi mereka terjebak di daerah itu, di gua tersebut, tanpa mereka punya akses keluar karena kejadian yang mereka alami. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya mengingat film tersebut, dan ternyata ada satu kemiripan yang bisa saya sampaikan buat kita sama-sama. Seringkali, di dalam kehidupan kita secara pribadi, di saat kita mengalami sebuah pergumulan, tantangan, sama seperti gerombolan orang-orang ini, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Mereka berusaha untuk menemukan bagaimana sih caranya keluar dari titik ini untuk aku bisa keluar dan bisa menikmati udara bebas. Dan itu yang menjadi kebanyakan pergumulan dari setiap orang, bahkan orang-orang Kristen lebih lagi, atau lebih setiap kita. Saya tidak memukiri bahwa masing-masing pribadi pasti punya pergumulan, punya tantangan. Tapi kebanyakan daripada kita, menjadi orang yang tidak berani untuk mencari jalan keluar. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup kita ini di atas rencana Tuhan. Tapi seringkali kita berusaha untuk mencari jalan keluar itu dengan cara berpikir kita masing-masing. Sama seperti gerombolan orang ini, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar dengan setiap cara mereka. Ada yang seperti, ada yang mereka mencoba untuk menggali lubang yang tertutup, ada mereka yang mencoba mencari celah-celah yang ada di gua tersebut. Mereka berusaha untuk menemukan jalan keluar dari gua tersebut. Dan kita hari ini, di saat kita ada di dalam sebuah tantangan, pergumulan, kehidupan yang mungkin kita ada di dalam satu titik, kita enggak tahu apa harus kemana. Kita berusaha untuk mencari. Saya menemukan sebuah firman Tuhan, yang ini menjadi perenungan saya beberapa hari ini. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke yang ke-8. 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-8. Apakah bisa ditayangkan di layak? Atau Anda bisa buka di gadget Anda, atau akitab Anda, Bapak, Ibu, Saudara semua. 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-8. Oke. Saya akan bacakan, dan Anda bisa simak di layar depan. Ada seorang laki-laki dari Ramathim, Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham, bin Elihu bin Tohu bin Zubh, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, Bapak, Ibu, Saudara, dua istri. Yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Nah, oke. Di sini dikatakan, yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Ternyata ada sebuah sejarah, ada sebuah cerita di balik semuanya itu. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, jadi, inilah sebuah keputusan, yang pada akhirnya, membawa sengsara di dalam keluarga ini. Walaupun, saya, kalau Anda mengikuti ceritanya, ada sebuah blessing yang terjadi, di dalam keluarga ini. Ya, disebutkan di situ, orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, yang disebut pertama adalah Hana. Berarti istri pertamanya adalah Hana, dan yang lain adalah Penina. Kenapa Penina ini menjadi istri kedua? Karena Hana tidak bisa melahirkan seorang anak. Orang itu dari tahun ke tahun, pergi meninggalkan kotanya, untuk sujud menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, semesta alam di Silo. Jadi, orang ini, keluarga ini, adalah keluarga yang taat. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, semuanya, kita perlu sadari, sekalipun kita mungkin menjadi orang, yang selalu membawa diri kita, untuk kita datang ke ibadah. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita rajin untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi, Tuhan tidak ingin menjadikan kita ini orang-orang yang gampangan. Tuhan tidak ingin menjadikan kita ini orang-orang yang hanya sekedar jalan, tanpa kita ini punya sesuatu yang perlu kita kerjakan. di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan tidak menjanjikan, sekali lagi Tuhan tidak menjanjikan hidup kita lurus, mulus, dan berkilau, kinclong, tetapi pasti ada perjuangan-perjuangannya, ada tantangan-tantangannya. Saya yakin dan percaya setiap tantangan tersebut, itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, yang berharap kepada Tuhan. Setiap kerikil ataupun batu yang ada di dalam kehidupan kita, itu membawa kebaikan buat kita. Anak saya hari ini itu usia 22 bulan, 22 tahun, 22 bulan, dan perjuangan kita sebagai orang tua, anak saya itu masih kalau dikasih makanan-makanan yang tidak keras, itu agak susah. Dia itu masih makan bubur Bapak-Ibu. Dan kita coba untuk berusaha untuk memberikan nasi. Kita berusaha, kita, ya sekali waktu kita berikan nasi, supaya dia juga bisa makan-makanan kasar. Supaya itu juga melatih pencernaannya, melatih apa yang ada di mulutnya, gigi dan sekitarnya, untuk dia bisa mencerna dengan baik. Dan setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak ingin kita ini selalu menjadi bayi rohani. Tuhan menginginkan kita ini menjadi dewasa-dewasa rohani, yang pada akhirnya kita ini dipersiapkan untuk menjadi partner daripada Allah, untuk mengerjakan bagian dan rencana daripada Allah. Jadi kita tidak dipersiapkan selamanya untuk menjadi bayi. Tapi untuk menjadi orang dewasa, di mana kita butuh perjuangan, kita butuh tindakan, kita butuh setiap pergumulan. Jadi segala sesuatunya itu ada untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan inilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan takat akan Tuhan. Tetapi di dalam hidup mereka pun, mereka punya pergumulan. Jadi kalau hari ini kita ada di dalam sebuah pergumulan, jangan pernah kita salahkan Tuhan. Tuhan ingin kita dan menjadikan setiap kita ini dewasa secara rohani. Mengenal bagaimana Tuhan bekerja. Bukan mengenal bagaimana saya hidup enak, tetapi mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk sebuah tujuan. Purpose di dalam kehidupan Anda, kehidupan saya. Jika Anda melihat saya hari ini mungkin fine-fine saja. Tidak, saya punya pergumulan Bapak Ibu. Saya punya perjuangannya saya sendiri. Saya punya tantangan saya sendiri. Kita tidak bisa membandingkan satu orang dengan orang yang lain. Wah orang ini baik-baik saja ya. Kok kelihatannya fine, keluarganya harmonis, keluarganya baik. Belum tentu. Jangan pernah melihat diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang perlu kita bandingkan diri kita adalah bagaimana kita membandingkan diri kita dengan kehidupan kita di masa yang lalu. Apakah ada progres? Apakah ada kemajuan? Apakah ada perkembangan atau tidak? Jika kita hari ini semakin merosot, semakin merosot berarti ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan itu? Bukan Tuhan. Apakah kita memposisikan Tuhan itu secara benar dalam hidup kita? Apakah kita memperlakukan Tuhan itu secara benar dalam hidup kita? Itu yang patut kita pertanyakan dari diri kita. Jika kita mengalami penurunan secara kerohanian. Tetapi saat kita naik di dalam setiap kehidupan kita secara rohani, saya tidak percaya. Itu semuanya oleh karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Ada blessing di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini? Itu mempengaruhi kehidupan kita. Masalah tidak berarti itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi, bagaimana kita memposisikan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu mempengaruhi respon kita terhadap masalah. Saat kita melihat orang punya masalah banyak, wah kamu banyak dosanya mungkin. No, belum tentu Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita perhatikan hari ini, bagaimana respon kita terhadap setiap permasalahan. Dan kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh. Alkitab, dia hanya seorang istri. Bahkan istri yang dimadu, istri yang tidak memiliki keturunan, tetapi namanya dicatat di dalam Alkitab, dan dia memiliki keturunan yang dipakai. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jika kita menghadapi pergumulan, jangan pernah salahkan Tuhan. Apa yang perlu kita cek? Yaitu diri kita sendiri. Bagaimana kita? Apakah Tuhan kita libatkan secara penuh di dalam kehidupan kita atau tidak? Saat kita mengambil sebuah keputusan, saat kita mengambil sebuah tindakan, apakah Tuhan kita libatkan di dalam setiap keputusan tersebut atau tidak? Dan ini yang menjadi cerita, yang menjadi nilai, yang menjadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan. Selalu, setiap tahun demi tahun, mereka datang ke Silo untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikanyalah kepada Benina. Oke, sorry, sorry. Saya ulang ya alat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hovni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikanyalah kepada Benina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi, secara waktu, Hana ini terbukti bukan wanita yang bisa memberikan keturunan. Bahkan secara biologis terbukti juga bahwa Elkana bisa memiliki anak dari Penina. Jadi kita tahu jelas bahwa Hana adalah wanita yang tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Tetapi kepadunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusat karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sekali lagi, disitu dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi, ini sesuatu yang sudah bisa dibilang ending dari kehidupan Hana. Secara waktu, secara biologis sudah dinyatakan kamu sudah bisa punya anak. Dan kamu tidak bisa punya keturunan. Di zaman itu, keturunan itu sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Di mana seseorang pria terlebih, di saat dia memiliki keturunan, dia berarti dia memiliki sebuah memiliki penerus untuk meneruskan setiap tanggung jawab, meneruskan setiap apa yang mereka kerjakan hari itu. Dan jika sebuah keluarga atau seorang istri tidak bisa memberikan anak, berarti menjadi sebuah celah atau aib. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Sebab, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Yang mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hana ini seorang wanita yang terjebak di dalam kondisi sama seperti cerita saya tadi, beberapa orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Dia terjebak di dalam sebuah keputusan yang dia ambil bersama suaminya. Karena aku tidak bisa memiliki anak, oke, kamu boleh ambil wanita yang lain untuk meneruskan keturunan. Bapak-Ibu saudara, ini kondisi dimana apa yang dia putuskan dan pada akhirnya menjadi beban dalam kehidupannya. Karena apa? Yang pertama, di saat dia tidak bisa memiliki anak, kemudian dia menjadi orang yang dirundung sama madunya, tentu saja itu menjadi tekanan buat dirinya sendiri. Ini keputusan yang dia ambil karena dia istri pertama dari Alkana. Tetapi dia menjadi orang yang selalu dipojokkan, menjadi orang yang selalu dihina sama Penina sebagai istri kedua orang yang mempunyai anak. Tentu sakit hati. Tentu hidupnya itu tidak bergairah istilahnya seperti itu. Aku harus bagaimana? Aku ada di dalam kondisi yang nol, kondisi yang tidak ada artinya, bisa dibilang sebagai wanita tanpa keturunan itu mungkin buat dia menjadi sebuah hidup yang tidak berarti. Maybe. Mungkin ada satu keputusan di dalam hidupnya dia ingin bunuh diri walaupun tidak tercatat di situ. Tapi saya bisa. Saya coba untuk mengambil hati apa sih yang dirasakannya. Di saat setiap waktu, setiap tahun demi tahun mereka memberikan persembahan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Hana harus ikut bersama-sama dengan keluarganya memberikan persembahan. So, apa yang dia persembahkan? Sedangkan hidupnya ada di dalam kondisi yang berat, hidupnya ada dalam kondisi yang tertuduh, hidupnya ada dalam kondisi yang aku orang yang tidak berguna and useless. So, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur? Dari tahun demi tahun dia terpojok. Dia merasa tertuduh dengan keberadaannya yang dalam tanda kutip tidak diberkati Tuhan. Yang dalam hidupnya dia merasa aku bukan wanita yang sempurna yang bisa memberikan keturunan kepada suamiku. Dimana itu sebagai sebuah kebanggaan bagi wanita-wanita pada saat itu. Dan demikian juga Penina karena dia bangga dia bisa punya memiliki anak bagi Alkana. Oleh karena itu dia sombong dia menghina dia memojokkan Hana ke wanita yang tidak berguna ke wanita yang seharusnya tidak ada di dunia ini sebab Tuhan tidak memberkati. Kadang-kadang segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga ini bisa saja menjadi sebuah tuduhan karena engkau keluarga ini tidak diberkati. Karena engkau suamiku punya masalah bisa saja kalau saya bisa katakan Hana dalam kondisi nol dalam hidupnya. Kalau ada nol kecil nol besar nol gede banget yang ada di dalam hidup Hana. Sebuah tekanan demi tekanan yang dia alami menjadikan dia orang yang mungkin secara pribadi ngomong aku tidak berguna. Saya tidak tahu kejadian apa yang Anda alami hari ini. Tapi mungkin dibalik setiap perjalanan hidup Anda ada satu kalanya Anda merasa berguna. tidak berguna. Aku hanya aib di dalam keluarga. Aku hanya seorang pembawa masalah di dalam keluarga. Bahkan sampai hari ini Tuhan tidak memberkati. apa sih yang bisa aku banggakan dan kita mau mulai membandingkan saya pernah ketemu dengan salah satu anak yang saya konselingi di masa-masa kuliah dia tidak tahu harus kemana. Di masa-masa akhir daripada kuliahnya dia tidak tahu tujuan hidupnya seperti apa. Karena apa? Karena dia tersudut dan dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dengan kakak-kakaknya aku tidak bisa apa-apa. Aku takut untuk aku bisa maju. Di satu titik tersebut saya ngomong kepada anak ini hidupmu kau yang menentukan dan Tuhan yang punya rencana dalam hidupmu. Jika kau membandingkan dirimu dengan orang lain tidak akan pernah ada selesainya dan kehidupanmu akan semakin mundur karena kau tidak punya rencana di dalam hidupmu. Kalau hari ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Berarti kita siap untuk mendedikasikan kehidupan kita kepada Tuhan. Inilah yang dialami Hana sebagai seorang istri pertama dari Al-Qanah namun kondisinya jauh daripada istri yang berbahagia istri yang sakit hati istri yang terpojok istri yang tidak memiliki percaya diri bahkan namun kita bisa belajar bapak ibu saudara semua kita tahu ceritanya pada akhirnya Hana di satu tahun dimana keluarga ini memberikan persembahan ke silau setelah dia mengalami permasalahan dimana bahkan suaminya pun menutup pintu harapan buat dirinya apa yang dikatakan suaminya kepada Hana bapak ibu saudara semuanya Hana mengapa aku menangis dan mengapa aku tidak mau makan mengapa hatimu sedih bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki kalau mereka ini orang yang tahu Tuhan mereka selalu memberikan persembahannya kepada Tuhan tetapi hati mereka untuk percaya kepada Tuhan itu 0 bagaimana dengan kondisi kita hari ini apakah kita benar-benar ada dalam kondisi kita punya hubungan dengan Tuhan hari ini bisa menjadi sebuah celah bagi orang Kristen dimana kita mungkin rajin ibadah rajin CG rajin baca firman Tuhan tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan bisa jadi dan suaminya menutup sebuah harapan bagi Allah bekerja di dalam kehidupan keluarga ini ataupun bagi keluarga bagi hidup Hana sebagai seorang istri walaupun terbukti dia bukan secara waktu secara biologis bukan wanita yang bisa memberikan anak tetapi apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Hana ini begitu dasyat begitu luar biasa dia mungkin bukan orang yang secara spiritual expert sempurna rohaninya sempurna dia bisa mendengar Tuhan secara audible dia bukan orang yang bisa dengar Tuhan secara benar-benar dengar suara 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 anda suara saya kepada anda mungkin gak bisa tapi dari kejadian ini dari kepedihan hatinya dengan hati yang terluka dengan hati yang mungkin juga sakit pada saat itu ini yang perlu kita pelajari dari Hana Bapak Ibu Saudara semuanya pada pagi hari ini keteladanan bagi kita mengenai Hana sekalipun dia ada di dalam kondisi yang nol dalam kehidupannya yang pertama Bapak Ibu Saudara keteladanan kita yang kita bisa pelajari dari seorang Hana Hana memiliki ketetapan hati why kenapa bisa disebut seperti itu Hana memiliki ketetapan hati sekali lagi hidup orang Kristen bukan hidup yang jauh dari masalah pasti akan selalu ada pergumulan tantangan di dalam kehidupan kita untuk kita ada di dalam puncak kehidupan kita kita perlu berjuang kita perlu bertindak kita perlu melakukan ini melakukan itu kita perlu mengusahakan kehidupan kita tentu saja selain masalah yang datang tanpa kita undang kita pun juga mencari masalah sebenarnya tetapi masalah bukan menjadi halangan buat kita untuk kita datang kepada Tuhan demikian pembelajaran kita dari Hana walaupun Hana menjadi wanita yang dirundung sama madunya sama istri keduanya yang memiliki anak kemudian dia sombong kemudian dia menghakimi Hana dia ikuti kepala keluarganya dia ikuti untuk membawa persembahan kepada Tuhan untuk membawa pujian kepada Tuhan untuk membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan jika hari ini kita ada di dalam setiap kondisi yang terpuruk dalam kehidupan kita jangan tinggalkan Tuhan jika kita ada dalam kondisi yang benar-benar nol dalam kehidupan kita sekalipun jangan pernah tinggalkan Tuhan miliki hati seorang Hana walaupun dia menjadi orang yang tidak memiliki arti dalam gambarannya secara pribadi dan juga orang-orang di sekitarnya namun setiap hari setiap tahun demi tahun dia ikuti suaminya dia mempersembahkan korban bagi Tuhan dia mengucap syukur aku berikan ucapan syukurku kepada Tuhan aku berikan korbanku kepada Tuhan dia tidak tinggalkan Tuhan sedikitpun dia tidak kecewa kepada Tuhan tapi dia bawa hidupnya walaupun mungkin juga dengan berat hati walaupun mungkin dengan perlu perjuangan yang terasa bukan perjuangan yang gampang Bapak Ibu dalam satu kondisi yang enol namun dia harus tetap memiliki ketetapan Tuhan ini aku aku persembahkan korbannya terbaik bagimu aku bawa hidupku aku bawa harapanku saya punya masalah anda punya masalah sekali lagi respon kita yang membeda miliki ketetapan hati untuk datang kepada Tuhan walaupun hari ini kita punya pemimpin-pemimpin rohani kita punya suami kita punya istri kita punya anak-anak yang mungkin mereka bisa memberikan nasihat kepada kita Bapak Ibu Saudara semuanya kita perlu Tuhan secara pribadi kita perlu hadirat Tuhan di dalam hidup kita kita perlu sungguh-sungguh dia penuh dalam hidup kita apapun kondisimu apapun keadaanmu hari ini sekalipun kau ada di dalam titik dimana nol kecil nol besar nol seberapapun I need Jesus aku membutuhkan Tuhan aku memerlukan Tuhan ketetapan hati Hana itu menjadi kekuatan bagi dia untuk dia tetap ada di dalam di bawah otoritas suaminya walaupun mungkin hinaan dari Hana sorry hinaan dari Penina itu tidak hanya terjadi satu kali satu tahun no mungkin di saat mereka mereka berpapasan mereka ketemu di dalam sebuah rumah dia harus mendengar dia harus mendengar setiap celahan setiap hinaan setiap hal-hal yang negatif dari dari Penina bahwa engkau bukan wanita yang berharga tetapi hatinya dia bisa pastikan hatinya itu buat Tuhan aku mau datang ke Silo membawa persembahan dia diberikan bagian oleh Al-Qan untuk memberikan persembahan kepada Allah aku bawa persembahan ini kepadamu sebagai ucapan syukur sekalipun aku tidak punya alasan untuk mengucap syukur kepadamu sekalipun aku sebagai orang sebagai wanita tidak memiliki arti aku bawa persembahan ini kepadamu ketetapannya untuk datang kepada Tuhan itu menjadi sebuah modal itu menjadi sebuah garis awal start line buat dia untuk mengalami kesempatan daripada Tuhan walaupun hanya sekali tetapi kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga kesempatan yang mengubahkan hidupnya kesempatan pada akhirnya dari keturunannya dia memiliki keturunannya dipakai Tuhan secara luar biasa kita sudah tahu mungkin anak-anak kita akan jadi seperti apa kita sudah tahu mungkin hari ini aku tidak punya keturunan bahkan pasangan pun aku tidak punya apa sih pergumulanmu hari ini yang paling ingin Tuhan lihat dibalik setiap pergumulan hari ini dimana hatimu buat Tuhan dimana ketetapan hatimu buat Tuhan apa sih yang kau cari di dalam dalam ibadahmu apa yang kau cari di hatimu apa yang kau cari saat kau merenungkan firman Tuhan apa yang kau cari saat kita ibadah saat kita cenggi seseorang yang paling membutuhkan Tuhan itu adalah kita bukan orang lain mungkin kita lihat wah ada orang-orang baru datang baik di ibadah di cenggi kamu butuh Tuhan kamu perlu Tuhan tapi pernahkah kita bilang ke diri kita hari ini aku butuh Tuhan pernah enggak satu kali tanya kepada diri kita sendiri apakah apakah aku memerlukan Tuhan hari ini apakah hari ini aku cukup cukup fine-fine saja dengan dengan kehidupanku apakah aku cukup aman dengan diriku sendiri setelah kita merenungkan diri kita sendiri kita perlu mempertanyakan ini dalam diri kita apakah kita punya ketetapan hati untuk membutuhkan Tuhan yang kedua bapak ibu saudara yang bisa kita pelajari dari seorang Hana seorang wanita seorang wanita yang mungkin tidak diperhitungkan hari ini pun kita mungkin bertanya siapa Hana wanita yang tidak bisa memberikan keturun tetapi dari Hana sendiri Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang besar poin yang kedua yang kita bisa pelajari melihat dan menciptakan kesempatan Allah di saat kita nonton sebuah film di saat saya nonton sebuah film pasti saya selalu berpikir apa sih yang harus mereka lakukan apa sih apa sih tindakan-tindakan yang harus mereka kerjakan seringkali kita melihat masalah kita itu terlalu besar persoalan kita terlalu besar dan kita lupa siapa Tuhan di dalam hidup kita oke fine kesalahan pernah kita lakukan oke Hana dengan suaminya pernah melakukan kesalahan dengan memutuskan seorang wanita masuk dalam keluarganya sehingga masalah demi masalah terjadi sehingga problem demi problem terjadi dalam keluarga ini tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara semua dari satu titik dimana Hana mengalami kondisi yang paling terpuruk disitu Hana bisa melihat dan dengan hati yang hancur dia menciptakan sebuah kesempatan walaupun di Alkitab dikatakan Tuhan sudah menutup rahimnya dua kali dikatakan di dalam firman yang kita baca tadi Tuhan sudah menutup rahimnya bahkan secara biologis sudah terbukti bahwa dia tidak bisa memiliki anak secara waktu juga sudah terbukti bahwa dia tidak bisa memiliki anak namun di dalam satu titik dimana keterpurukannya dia bisa melihat sebuah kesempatan dan dia bisa menciptakan sebuah kesempatan bagi dirinya untuk Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi kita tahu kejadiannya adalah di saat di silo Hana datang ke hadapan Tuhan dia berdoa tanpa bersuara hanya lidah bibirnya yang berkata-kata dan hatinya yang berkata-kata dan Eli melihat bahwa dia seperti orang yang sedang mabuk namun disitu sedang terjadi sebuah perjanjian disitu terjadi terjadi sebuah penyerahan total kehidupan ada sebuah Nasar yang dinaikkan oleh Hana kepada Allah dan Nasar itu bukan untuk dirinya sendiri di hati yang kesebelas bapak ibu saudara semuanya kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan bisa cukur tidak akan menyentuh kepalanya ada sebuah perjanjian yang dia ucapkan dihadapan Tuhan bukan untuk dirinya sendiri di saat yang paling berat mungkin dia minta sama Tuhan Tuhan berikan aku seorang anak bahkan disitu dikatakan seorang anak laki-laki dan saat anak laki-laki ini kau berikan kepadaku aku akan berikan kepadamu pakai dia untuk kemuliaan nama di tengah kondisi yang paling rendah di dalam hidupannya dia bisa melihat sebuah kesempatan bahkan dia bisa melihat sebuah dia bisa menciptakan sebuah kesempatan di dalam hidupannya sebagai seseorang yang tidak memiliki arti di dalam hidupnya tetapi I know aku punya Tuhan yang bisa menyatakan satu perkara yang besar di dalam hidupanku menyatakan perkara yang dasyat di dalam hidupanku dia tidak lagi mengingat lagi apa yang menjadi perkataan-perkataan suaminya bahkan bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki dengan demikian suaminya menutup kemungkinan untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupannya ini loh apa yang kamu butuhkan no aku butuh Tuhan aku perlu Tuhan di dalam hidupku dengan kata-kata tersebut suaminya sedang menutup pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Hana karena suaminya mengarahkan dia lebih mengarahkan bahwa inilah yang kamu butuhkan bukan seorang amat bukan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu bukan karunia Tuhan dalam hidupmu tetapi dalam kondisi yang paling terpuruk ini Hana bisa melihat sebuah kesempatan dan dia mendesak kepada Allah sekalipun firman dikatakan Tuhan menutup rahimi namun dia berlutut berdoa kepada Tuhan bukan dengan kata-kata yang keras bukan dengan kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya secara audible bisa kita dengar dia cuman bahasa jawanya umah umi bapak ibu lidah bibirnya cuman bergetar tetapi hatinya itu benar-benar benar-benar dengan suku-suku dia berdoa kepada Tuhan karena dia merasa sengsara di dalam hidupnya di dalam hatinya Tuhan jika aku memberikan anak laki-laki dalam kehidupan Tuhan dia akan pakai hidupnya bahkan pisau cukup tidak akan pernah menyentuhnya apa yang dia putuskan di dalam hadirat Tuhan saat di dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun dia tidak melihat kepada dirinya sendiri bapak ibu saudara semua apa sih yang dia cari jika kita memiliki anak kita seringkali kita merindukan anak itu selalu ada bersama-sama dengan kita dikatakan di firman Tuhan setelah cerai susu maka anak itu diserahkan kepada Eli untuk dipakai untuk melayani Allah seumur hidup resiko yang berat juga tetapi dari sini bapak ibu saudara kita bisa melihat Tuhan ubahkan kondisiku ubahkan keadaanku aku ingin dari blessing dari berkat yang kau berikan dalam kehidupanku kita tahu Samuel dipanggil untuk melayani Allah bahkan dari kehidupan Samuel membangkitkan seorang raja yang dikurapi Tuhan kondisi kita tidak menutup kemungkinan untuk Tuhan memberikan kesempatan kondisi kita hari ini bukan untuk kita menyerah bukan untuk kita menerima nasib apa adanya bapak ibu bukan untuk menerima keadaan dan kondisi kita apa adanya hari ini kita boleh datang kepada Tuhan apa adanya tapi jangan sampai kita menjadi orang yang ya kayak ginilah kehidupanku seperti ini ya aku kerjakan apa adanya kita bisa menciptakan sebuah kesempatan dimana Tuhan mengaruniakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita apa yang kau rindukan hari ini terjadi apa yang kau inginkan pasangan hidup pekerjaan bisnis keluarga cita-citamu akan kehidupanmu bagaimana keluarga kita akan dipakai Tuhan bapak ibu ini kesempatan buat kita jika kita merasa ada dalam kondisi yang paling nol dalam kehidupan kita ini kesempatan buat kita untuk kita minta sama Tuhan itu kita berseru pada Tuhan Tuhan ini kondisiku keadaanku aku serahkan semua kepadamu aku minta di dalam nama Tuhan Yesus kondisi nol bukan berarti tutup pintu tutup kubur kehidupan kita tetapi disitulah kesempatan Tuhan ada bagi kehidupan kita maka jika hari ini kita sedang mengerjakan segala sesuatunya Tuhan percayakan pekerjaan bisnis usaha keluarga kerjakan dengan sungguh-sungguh kerjakan secara maksimal kelola pekerjaanmu datang on time di setiap waktu anda bekerja buka secara on time toko usaha yang anda miliki didik anak dengan baik didik anak dengan takut dan gentar kepada Tuhan walaupun gak gampang tapi saya percaya dan yakin Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita mendidik keluarga kita untuk kita membangun keluarga kita membangun anak-anak kita untuk takut dan gentar kepada Tuhan apa yang kita kerjakan hari ini apa yang kau inginkan dengan pasangan hidup saat kau merasa nol kosong nol putul dalam hidupmu ini kesempatan buat Tuhan untuk mengharuniakan sebuah kesempatan buat kita apa yang ada di dalam tanganmu hari ini kerjakan dengan sungguh-sungguh sebab jika kita mengerjakan dengan kesungguhan hati kita apa yang ada di dalam tanganmu Bapak-Ibu Saudara semuanya kita selalu diberkati dengan berkat-berkat kepada didisi setiap ibadah kita bahwa apa yang kau pegang apa yang kau kerjakan dengan pekerjaanmu itu diurapi bahwa tangan hidupmu itu diurap dan saya yakin dan percaya apa yang kita ada di dalam kehidupan kita hari ini apa yang ada di dalam kehidupan di tangan kita hari ini ini adalah sebuah kesempatan untuk pemakaian Tuhan ini adalah kesempatan dimana Tuhan berikan bagi kita untuk kita menyatakan pekerjaan Tuhan semakin besar dalam kehidupan untuk kita menjadi saksi bagi Kristus bagaimana Tuhan mengubahkan kondisi dan keadaanku bagaimana Tuhan mengubahkan keluarga ku bagaimana Tuhan mengubahkan bisnis pekerjaanku bagaimana Tuhan memberikan pasangan hidup bagi hidupku aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya berdoa apa yang ada di dalam kehidupan kita hari ini kerjakan dengan sungguh-sungguh karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengalami pemakaian secara besar bagi Tuhan saat Hana memiliki seorang anak bukan hanya untuk melepaskan predikat Hana sebagai wanita yang mandul wanita yang tidak bisa memiliki anak namun dari anak yang dihasilkan anak ini menjadi generasi yang begitu powerful di hadapan Tuhan yang diurapi Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa untuk memberkati seorang raja bangkit atas Israel saat kita mengelola keluarga kita hari ini kita mengelola bisnis kita hari ini kita sedang mengurapi setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk pada akhirnya apa yang kau kerjakan bukan hanya memberkati dirimu bukan hanya untuk memberkati keluarga tapi next akan memberkati pekerjaan Tuhan jauh lebih besar sama seperti Hana dia bernasar pakai Tuhan apa yang kau berikan kepada aku akan kuberikan kepada dedikasikan saya punya saya setiap hari selalu punya kepastian dalam diri saya bahwa saat saya buka buka mata di pagi hari ini adalah kesempatan buat saya untuk menyukakan Tuhan untuk memuliakan kita tidak tahu usia kita tidak tahu umur tetapi di saat kita bisa membuka mata kita di pagi hari ini adalah kesempatan bagi kita mungkin kesempatan kita untuk bertobat mungkin kesempatan kita untuk kita memuliakan Tuhan untuk memberkati nama Tuhan mari sama-sama bapak ibu saudara semuanya di kondisi yang paling nol sekalipun bukan berarti ada jalan buntu dalam kehidupan kita tetapi disitu titik dimana kita melihat sebuah kesempatan dan kita bisa mendesak Allah untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk kita memberkati pekerjaan Tuhan ada sebuah cerita ada sebuah blessing dari setiap apa yang anda kerjakan terima kasih Terima kasih.